Inilah 7 peristiwa paling yahud dan paling crazy yang akan terjadi di Bleach 1000 Year Blood War Part 2. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Bleach bentaran lagi tayang nih. Jadi seperti biasa, Wong Anime akan memberikan kepada kalian peristiwa mantap apa sejakah yang akan terjadi di season ini. Tentunya banyak hal gila yang akan terjadi dan tentunya apabila kalian pembaca manga kalian sangat tunggu. Berikut adalah peristiwa-peristiwa tersebut. 1. Ishida menjadi pewaris Yuhabba Peristiwa yang paling mengejutkan terjadi di anime Bleach 1000 Year Blood War pada episode-episode sebelumnya tentu saja adalah pengkhianatan Ishida yang memilih untuk bergabung ke pihak para Quincy Wondon Ray. Namun tidak hanya itu, bahkan kemudian dipilih menjadi pewaris dari Yuhabba, sesuatu yang tidak pernah Yuhabba lakukan sebelumnya. Bahkan Jugram Hushwald yang merupakan penasehat terpercaya dan juga merupakan bagian diri dari Yuhabba tidak pernah dinobatkan sebagai pewarisnya. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di antara para stanry terbawahan dari Yuhabba mengenai identitas juga jati dari Ishida. Ishida tidak hanya merupakan Gemish Quincy atau Quincy Terah Campuran yang tidak mungkin memiliki kekuatan para Quincy berdarah murni. Dan bukan cuma itu, dia juga bahkan tidak bisa menggunakan pelat di pertempuran. Namun pada akhirnya, satu hal jelas mengenai kenapa Ishida dipilih oleh Yuhabba sebagai penerusnya. Alasan tersebut adalah dia menjadi satu-satunya di antara Gemish Quincy atau Quincy berdarah campuran yang tidak terbunuh pada saat Yuhabba melakukan Auswallen sekitar 9 tahun yang lalu. Ketika Yuhabba melakukan Auswallen untuk mengembalikan kekuatannya dengan menyerap hampir seluruh kekuatan para Gemish Quincy, Ishida menjadi satu-satunya yang bertahan hidup. Tidak hanya bertahan hidup, kekuatannya bahkan bangkit di saat Auswallen terjadi dan peristiwa inilah yang pada dasarnya menjadikan Ishida Uryu sebagai Quincy yang sangat unik bahkan di antara para Quincy terkuat sekalipun. 2. Invasi kedua Quincy dimulai Setelah kematian dari Yamamoto Genryusai Shigekuni dalam pertarungannya melawan Yuhabba, Soul Society sempat bernafas sejenak setelah mereka pada akhirnya mundur. Meskipun kehilangan pemimpinnya, pada akhirnya pemimpin baru yaitu Kyoraku Sunsui dipilih. Dan setelah dipilih, Kyoraku langsung melakukan tindakan drastis dikarenakan dia mengetahui kalau invasi para Quincy selanjutnya akan terjadi pada waktu dekat. Dia melepas Aizen dari kurungan segel sebagai kartu as yang bisa memutarbalikan keadaan peperangan. Selain itu, para kapten yang mengetahui kalau bangkai mereka bisa dicuri kemudian berusaha untuk berlatih menggunakan cara lain. Namun seperti yang telah diduga, invasi kedua pun dimulai. Salah satu yang paling tidak terduga dari peristiwa ini adalah keberadaan Wondan Ray. Kekaisaran Quincy yang keberadaannya tidak pernah diketahui sebelumnya bahkan oleh para sinigami. Ternyata selama ini markas para Quincy tepat berada di bawah hidung Soul Society. Tepatnya, kekaisaran Wondan Ray berada di dimensi tersembunyi di Seiretei sendiri, ibu kota dari Soul Society. Hal ini tentu saja membuat penyerangan kedua kali yang dilakukan oleh para Quincy adalah penyerangan sergapan. Mengingat Wondan Ray ada di Seiretei, maka hampir seluruh Stan Ritter terkuat dari Wondan Ray akan langsung terjun di tengah medan tempur. Keadaan ini tentu saja gawat karena sekali lagi, Soul Society berada dalam keadaan bahaya. Dan kali ini, para Quincy mengarahkan seluruh kekuatan mereka dengan penuh. Berbeda dengan sebelumnya, di mana tidak semua Stan Ritter digerakkan, bahkan para Shubstaufen, para pengawal elit dari Yohabah pun ikut bergerak di sini. Dan ini menunjukkan kalau para Quincy sangat serius di dalam pertempuran melawan para sinigami. Tiga, Bankai Shinji Hirako. Salah satu momen paling ditunggu yang tidak ada di manga, namun Titekubo akan perlihatkan di animenya, tentu saja adalah kemampuan sesungguhnya dari Shinji Hirako. Kita pernah melihat Shikainya pertama kali ketika Shinji melawan Aizen. Shikainya ini bernama Sakanade dan memiliki kemampuan untuk menciptakan Sakasamanosekai atau dunia terbalik. Shikainya ini pada dasarnya akan menghasilkan kabut berwarna merah muda yang apabila dihisap oleh seseorang, maka mereka akan berhalusinasi. Dan ini menyebabkan kelima indera dan juga kesadaran mereka atas arah menjadi terbalik. Apabila seseorang terkena Shikai ini ingin bergerak maju, maka dia akan bergerak mundur. Apabila ingin bergerak ke atas, maka dia akan bergerak ke bawah dan lain-lain. Selain itu, visual yang dihasilkan dari kemampuan Shikai ini akan membuat serangan yang datang dari kanan justru terlihat seperti datang dari kiri dan ini hampir mustahil bisa ditangkis. Sayangnya, Shinji tidak beruntung dan seringkali ditulis oleh Titekubo sebagai karakter yang tidak beruntung pula. Dia seringkali dikalahkan dengan cara tak terduga meskipun Shikainya terlihat sangat kuat. Bankainya hanya pernah muncul di novelnya saja dan tidak pernah muncul di manga. Namun melihat trailer yang keluar kemarin, kita bisa menyimpulkan kalau bankainya ini akan dikeluarkan. Bankainya memiliki nama Sakashima Yokoshima Hapofusagari dan merupakan bankai tipe area yang pada dasarnya bankai tidak pandang bulu yang akan mempengaruhi siapapun entah itu kawan ataupun lawan. Karenanya sama seperti bankai tipe area lainnya, Shinji Hirakua hanya bisa mengeluarkannya dalam waktu tertentu saja. Kemampuan bankainya pada dasarnya membuat siapapun yang ada dalam area serangnya berubah menjadi aliansinya. Yang lawan akan menjadi kawan dan yang kawan akan menjadi lawan. Dan hanya Shinji lah satu-satunya yang tidak akan terpengaruh oleh bankainya ini. 4. Bambieta dan para gadis Stan Ritter Salah satu waifu yang paling ditunggu momennya di anime Blitz adalah siapa lagi kalau bukan Bambieta Buster Bean, Stan Ritter yang dikenal dengan Stan Ritter E di Explode. Di Blitz Thousand Years Blood War sebelumnya, Bambieta sempat muncul namun jam tayangnya terbatas. Tapi kali ini kita akan melihatnya beraksi dan tentu saja aksinya yang paling legendaris dimulai di kamarnya sendiri. Yap, seseorang terbelah disini karena Bambieta ini punya hobi membelah badan orang yang dia anggap ganteng. Dan pertarungannya yang paling fenomenal akan ditunjukkan dalam pertarungan melawan Shinji Hirako dan juga Komamura Saji. Shinji seperti yang kita tahu hampir tidak bisa menggunakan bankai ketika teman-temannya ada di area serangnya. Dan Shikainya sendiri seperti yang kita tahu adalah Shikai yang lumayan kuat. Dan dalam pertarungannya melawan Bambieta ini, kita kemungkinan akan bisa melihat efek Shikai dari Shinji bekerja pada Bambieta. Tapi seperti yang kita duga, hampir semua lawan Shinji mengetahui cara untuk menghadapi Bambieta. Dan Shinji seringkali berhasil dikalahkan dengan cara yang simpel saja. Selain Bambieta Basterbin, kita tentunya juga akan menemukan para standriter yang semok dan juga yahut di pertempuran melawan Shinigami. Masing-masing dari mereka juga memiliki kekuatan serif uniknya masing-masing. Di antara yang paling uang anime tunggu, tentu saja ada standriter Slam Hoi yang mewakili serif T yaitu The Thunderbolt, Kandis Katnip. Meninas McAlone yang juga merupakan standriter P The Power dengan kekuatan layaknya manusia super. Dan selain mereka, tentu saja ada Gisel Jewel yang misterius dengan kekuatan serifnya yaitu Zed the Zombie. 5. Wujud tempur Komamurasajin Di episode Bleach, Thousand Yard Blood War sebelumnya, kita mengetahui kalau Komamurasajin meminta kepada tetua dari klannya untuk memberikan bimbingan. Dari bimbingan sang tetua ini, dia pada akhirnya diberi kemampuan khas klannya yang memiliki nama Jinkanojutsu. Kemampuan ini pada dasarnya membuat Komamurasajin mampu berubah wujud ke bentuk manusia. Wujud ini ketika dipakai Komamura akan membuat dirinya menjadi abadi untuk sementara waktu. Karnanya dalam wujud ini dia tidak bisa dihancurkan. Hal ini tentu saja membuat bankainya juga menjadi semakin kuat. Seperti yang kita tahu, bankai dari Komamurasajin yang bernama Kokujo Tenggin Mio'o adalah bankai yang membuat Komamura bisa memanggil makhluk raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Dikarenakan hubungan yang erat antara Komamura dengan bankainya ini, maka mereka akan berbagi kerusakan. Luka yang kena pada bankainya juga akan melukai Komamura dan begitu pula sebaliknya. Namun sebagai gantinya, bankai ini juga menjadi satu-satunya bankai yang bisa memulihkan diri mengikuti kesembuhan luka Komamura. Sementara bankai lain pada umumnya apabila rusak maka tidak akan bisa diperbaiki. Nah, kali ini ketika Komamura berubah ke wujud manusia, maka kelemahan ini hampir tidak ada karena sekarang Komamura menjadi abadi. Bankainya pun berubah nama dari yang asalnya bernama Kokujo Tenggin Mio'o menjadi Kokujo Tenggin Mio'o dan Gaijo. Dalam wujud ini, bankai dari Komamura Sajin yang sebelumnya memiliki baju zirah samurai tebal sekarang bertelanjang dada dan pada dasarnya terdiri atas Reiyatsumuni. Pada dasarnya, armor dari Kokujo Tenggin Mio'o adalah kehidupannya. Dengan melepaskan baju zirahnya tersebut, maka secara tersirat bisa dikatakan kalau bankai ini juga telah melepas hidupnya. Dalam wujud bankai barunya ini, serangan fisik tidak bisa mempengaruhi tubuh dari bankainya sehingga Komamura bisa menyerang sekuat tenaga. Enam, kekalahan para kapten. Pada penyerangan gelombang kedua yang dilakukan oleh seluruh kekuatan penuh dari Kekaisaran Quincy Wondenrai, terbukti banyak sekali di antara para Stan Ritter yang kekuatannya setara atau bahkan melebihi para kapten. Dan jumlah mereka kurang lebih ada 26 orang. Satu persatu, para kapten Gotei 13 akan dikalahkan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, para Quincy ini memiliki kekuatan untuk merampas bankai menggunakan medalion yang mereka miliki. Namun kekuatan mereka ternyata tidak sebatas merampas bankai saja. Bahkan tanpa perlu merampas bankai sekalipun, mereka sangatlah kuat. Satu persatu di antara para kapten berhasil dikalahkan dalam invasi kedua ini. Tidak hanya Shinji yang berhasil dikalahkan oleh Bambi Eta Basterbin, para kapten lainnya satu persatu juga berhasil ditaklukan. Suifeng adalah kapten pertama yang berhasil dikalahkan oleh BG9, sang Stan Ritter K. Selain Suifeng, Muguru Makensei dan juga Rose Kapten lainnya juga berhasil dikalahkan oleh Stan Ritter S, The Superstar, Mas Demasculine. Pada dasarnya, kedua bankai dari para kapten ini tidak bergeming sama sekali di hadapan Mas yang memiliki cara bertarung yang simple di dalam pertempuran. Namun kesederhanaan metode bertempur dari Mas ini terbukti efektif dan terbukti mampu menaklukkan para kapten. Sebagai contoh, bankainya Rose atau Rojuro Otoribashi adalah bankai yang merupakan bankai instrumen musik. Dan untuk mengatasi bankai ini, Mas kemudian memecahkan gendang telinganya sendiri supaya tidak bisa mendengarkan musik tersebut dan tidak terpengaruh. Dan untuk mengalahkan Kensei yang mengeluarkan bankainya, Mas hanya perlu mengadu kekuatan dengan Kensei dan melebihi Kensei dalam adu kekuatan tersebut. 7. Kekuatan baru Renji, Rukia dan Kenpachi Peristiwa terakhir yang paling ditunggu di antara semua peristiwa di anime Bleach Thousand Year Blood War Part 2. Apalagi kalau bukan kekuatan dari Renji, Rukia dan Kenpachi. Zaraki Kenpachi sebelumnya berhasil mendapatkan Shikai alias kekuatan pedangnya dikarenakan dia berhasil mengalahkan Kenpachi sebelumnya yaitu Unohana Yachiru. Yang menggunakan kemampuan bertempurnya berhasil membuat Kenpachi pada akhirnya melampaui batasnya dan berada di puncak kondisi tempurnya. Dan di akhir pertempuran melawan Unohana Yachiru, kita pada akhirnya bisa melihat kalau Shikai dari Zaraki Kenpachi memanggilnya. Sama seperti Shikainya Ichigo, bentuk Shikai dari Kenpachi mirip seperti pisau dapur. Bedanya, pisau dapur Ichigo adalah pisau dapur khusus untuk memotong bawang. Sedangkan pisau dapur Kenpachi digunakan khusus untuk memotong daging. Shikainya ini memiliki nama Nozarashi dan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mampu digunakan untuk memotong meteor raksasa sekalipun. Dan bahkan bisa digunakan untuk memotong dimensi spasial itu sendiri. Dengan kata lain, Shikainya berfokus pada kekuatan. Padahal seperti yang kita tahu, bahkan tanpa Shikai pun Kenpachi sudah sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, kita akhirnya bisa melihat bankai dari Kuchiki Rukia yang akan membalaskan dendam dari kakak ipannya Byakuya yang sebelumnya dikalahkan oleh Asnot. Bankainya Hakka Notogame membuat siapapun yang ada pada jarak radius serang membeku dan pada akhirnya hancur berkeping-keping. Karenanya bankai Rukia ini adalah bankai terlarang yang tidak bisa digunakan secara sembarangan. Di sisi lain, Abarai Renji akhirnya berhasil mendapatkan bankai sejatinya. Pertemuan antara Renji dengan ketua dari Divisi No Soul Society Hyosube Ichibei pada akhirnya berhasil membuat Renji mengetahui nama sesungguhnya dari pedangnya, yaitu Sozabimaru, dan akhirnya berhasil mengalahkan Mas Demaskulin yang sebelumnya mengalahkan dirinya di pertempuran. Baiklah semuanya, itulah 7 peristiwa paling ditunggu di Blitz Thousand Year Blood War yang akan tayang beberapa hari lagi. Wang anime bakal bikin terus nih video-video terbaru mengenai Blitz dan juga Jujutsu Kaisen, jadi stay tune terus di channel ini oke. Jika kalian ingin mengetahui mengenai ke-26 stand liter di Blitz, termasuk juga kekuatan mereka, kalian bisa klik video berikut ini.